hai semuanya assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan masak lagi menu yang sangat simpel dan sederhana ya untuk lauknya ini saya punya telur rebus sekarang kita sisikan kita akan membuat bumbunya nah ini bumbunya simpel aja terdiri dari setengah buah bawang bombay ini saya potong dadu seperti ini kemudian ada dua siung bawang putih kita iris kecil-kecil ada dua buah cabai merah besar ini saya belah terlebih dahulu kemudian bijinya dibuang ya nah sekarang ini saya potong-potong seperti ini kalau udah selesai sekarang kita sisihkan kita akan membuat campuran sausnya ini ada 4 sendok makan saus lava kemudian ada satu sendok makan saus sambal selanjutnya ini saya kasih juga saus tomat sebanyak 1 sendok makan juga ada kecap manis sebanyak setengah sendok makan kemudian ada kecap ikan ini kira-kira satu sendok makan kalau teman-teman enggak ada kecap ikan bisa diskip selanjutnya ada seperempat sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur seperempat 4 sendok teh lada bubuk atau melecah bubuk ini ada 50 ml air nah ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan larut kalau udah selesai sekarang siapkan minyak secukupnya tumis terlebih dahulu bawang putihnya sampai layu kalau udah seperti ini baru kemudian kita masukkan bawang bombaynya ditumis kembali sampai layu nah selanjutnya baru kemudian kita masukkan campuran sausnya ya nah ini kita masak sampai mendidih ini udah mendidih ya teman-teman ini saya tambahkan setengah sendok teh gula pasir kita masak kembali sampai agak mengental kalau udah agak mengental seperti ini baru kemudian kita masukkan irisan cabe nah ini dimasak kembali kemudian kita masukkan juga telurnya untuk telurnya nih kalau mau digoreng terlebih dahulu juga boleh sesuai selera ini saya langsung masuk aja seperti ini aduk-aduk kita masak sebentar sampai cabainya layu jangan lupa koreksi rasa kalau resananya udah pas sekarang siap kita sajikan selanjutnya untuk lengkapnya ini saya punya dua buah atau dua keping binghun jagung ya teman-teman sekarang saya siram sama air panas ya saya udah siapkan air yang mendidih nah ini kita tunggu sampai mengembang kalau udah mengembang nanti ditiriskan nah ini binghunnya udah saya tiriskan ya teman-teman udah mengembang sekarang kita tambahkan kecap mani sebanyak 1 sendok makan kemudian kecap asin sebanyak 1 sendok makan juga selanjutnya ini ada kecap ikan sebanyak 1 sendok makan ada minyak wijen ini kira-kira 1 sendok teh nah ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ini bihunnya masih panas ya teman-teman kalau udah tercampur rata sekarang kita sisikan terlebih dahulu kita akan siapkan bumbunya bumbunya simpel aja tertiri dari 3 siung bawang merah kemudian ada 2 siung bawang putih ada 1 batang daun bawang 2 tangkai daun seledri kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan juga cabe ya selanjutnya sebagai pelengkapnya ini ada 2 potong daging ayam ya teman-teman kita potong kecil-kecil aja untuk pelengkapnya bebas bisa pakai sosis ataupun bakso ya nah ini saya buang tulangnya nah ini udah selesai selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya kita akan tumis bumbunya sampai harum dan layu kalau udah layu seperti ini baru kemudian kita masukkan ayamnya ya nah ini kita tumis sampai ayamnya ini menciut kalau udah seperti ini sekarang kita tambahkan air ini saya tambahkan air kira-kira 50 ml ya teman-teman tujuannya supaya ayamnya ini mateng kalau nggak mau dikasih air juga boleh sesuai selera ya selanjutnya kita kasih ini ada setengah sendok teh kaldu jamur ada setengah sendok teh garam seperempat sendok teh lada bubuk atau melica bubuk kemudian ada kira-kira satu sendok teh saus tiram ini kita aduk-aduk kita masak sampai daging ayamnya ini mateng ya nah ini udah kering ya teman-teman daging ayamnya udah mateng sekarang kita masukkan sayurnya ini untuk sayurnya saya punya sayur kaisin dan kol ya ini kita aduk-aduk sekarang masukkan juga dihurnya ini kita aduk-aduk kita campur menjadi satu nah kalau udah tercampur rata seperti ini jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang kita matikan kompornya selanjutnya masukkan irisan daun seledri sama daun bawang ya aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata sekarang udah siap kita sajikan nah ini dia teman-teman masakan saya hari ini udah selesai masak simpel dua menu yang sederhana untuk lauknya ini ada telur saus lava kemudian disini sebagai pelengkapnya ada bihun goreng ya untuk bihunnya jangan lupa taburin sama bawang goreng secukupnya supaya lebih enak terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai semoga videonya bermanfaat sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum bye